Halo Sobat Bedilers, jumpa kembali di channel Bambung Hunter. Jelas saya selalu doakan semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat, dan dimurahkan rejekinya. Seperti biasa sebelum kita lanjut alangkah baiknya bagi sobat yang belum subrek silahkan subrek dulu, agar videonya jadi berkah, bila sudah langsung saja kita gastrui. Berbicara tentang senapan angin mungkin kalau untuk menuruti nafsu dan hobi tidak akan ada habisnya, tinggal ngikutin tebal isi dompet kantong kita hehehe. Karena di dunia perbedilan ada beberapa tipe penghobi olahraga menembak menggunakan senapan angin. Mulai dari pemula sampai ke tingkat profesional pun ada tipe-tipe sendiri. Tipe penghobi senapan angin menurut saya pribadi ada beberapa tipe, menurut fungsi dan kegunaannya yaitu sebagai berikut. 1. Pengguna senapan angin untuk pemula 2. Pengguna senapan angin untuk menjaga hama tanaman 3. Pengguna senapan angin hanya untuk berburu lauk pauk 4. Pengguna senapan angin untuk penghobi berburu 5. Pengguna senapan angin untuk kompetisi dan lomba 6. Pengguna senapan angin untuk koleksi atau pajangan 7. Pengguna senapan angin yang hanya untuk ikut-ikutan masuk dalam komunitas atau klub Dari beberapa tipe pengguna senapan angin di atas, saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa, masing-masing tipe pengguna tersebut akan memilih senapan angin dengan kebutuhan Dan menembak dengan tujuan masing-masing pula 1. Pengguna senapan angin untuk pemula Pengguna senapan angin pemula biasanya mereka menggunakan senapan angin hanya untuk kebutuhan refreshing Berburu hama kecil seperti tupai, kelinci dan ikan itu pun biasanya hanya dilakukan kalau hanya untuk mengisi waktu luang Di samping nurutin hobi bisa juga hasil poinnya sebagai lauk makanan di rumah Pengguna senapan angin ada juga yang beli senapan untuk berlatih menembak metal silbute sebagai rencana lomba di masa ke depan nantinya Biasanya pengguna senapan angin ini masih pelajar atau pemula dalam bidang senapan angin 2. Pengguna senapan angin untuk menjaga tanaman perkebunan dari hama Pengguna yang satu ini biasanya adalah para petani kecil yang tanamannya sering diganggu oleh hama pemakan buah dan biji-bijian Seperti tupai dan burung tekukur yang biasanya merusak tanaman padi, jagung, mangga, buah kelapa dan buah lainnya 3. Pengguna senapan angin untuk mencari lauk pauk Seperti pengalaman saya, biasanya pengguna senapan angin yang satu ini menggunakan senapan angin hanya untuk keperluan mencari lauk makanan Dan bekerja sesuai permintaan Contohnya ada yang pengen pesen daging tupai Nah pengguna ini mencarikan ke hutan dan nanti hasilnya diberikan atau dijual kepada orang yang memesannya Jadi pengguna senapan angin tipe ini biasa mata pencahariannya menembak buruan sesuai pesanan Dan nantinya akan diberikan ke orang lain sebagian lagi untuk kebutuhan lauk makanan sendiri 4. Pengguna senapan angin yang hanya ikut-ikutan Untuk yang satu ini kita ambil positifnya saja Mungkin mereka mencari atau membeli senapan angin hanya untuk ikut-ikutan biar bisa ngumpul bareng komunitasnya Tetapi ada juga loh yang ikut-ikutan dan akhirnya malah beneran menjadi penghobi yang ikut kompetisi Atau langsung masuk klub resmi dari Perbakin Itulah beberapa tipe pengguna senapan angin di Indonesia Bila ada tipe lain yang belum tersebutkan silahkan tuliskan di kolom komentar Ngomong-ngomong soal tipe, sobat begilers masuk tipe yang mana Kalau saya mungkin tipe ting, hehehe Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai Anda sungguh luar biasa Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan harap dimaklumkan Ambil yang baik buang yang buruk Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Salam satu hobi